Ya, Pemirsa Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda Kota Pekalongan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke UKM Binaan Dekra Nasda yang dilaksanakan selama 2 hari, selasa sampai Rabu 5 sampai 6 November 2024. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekra Nasda Kota Pekalongan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke UKM Binaan Dekra Nasda yang dilaksanakan selama 2 hari, selasa dan Rabu 5 dan 6 November. Di hari pertama Monev, Dekra Nasda mengunjungi 2 UKM Batik yakni Batik Murni yang berada di Jalan Kapten Patimura Gamer dan Batik Rininta yang berada di Perumahan Taman Seruni Kota Pekalongan. Kunjungan tersebut dipimpin oleh PLH Dekra Nasda Kota Pekalongan Istiqomah yang menyoroti inovasi UKM Batik sebagai upaya mendongkrak eksistensi dan penjualan batik. Istiqomah menyampaikan semua UKM Batik di Kota Pekalongan juga diharapkan bisa melakukan inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas batik sehingga UKM yang sudah maju dan memiliki banyak inovasi bisa sebagai tempat belajar baik dari kalangan UKM Batik lainnya maupun para pelajar di Kota Pekalongan. Dengan hasil ini sangat luar biasa, jadi ilmu ya, ilmu dan kita bisa sharing, kita bisa belajar kekurangan masing-masing yang ada di tempat kita masing-masing, ini tadi luar biasa yang nama banding di OZ, ternyata dapat sertifikat luar biasa, karena sudah tidak menggunakan pakai bambu, ini sudah modern dan mudah-mudahan untuk batik-batik yang ada di Kota Pekalongan bisa menilu ya, untuk saling studi banding lah. Studi banding bisa diterapkan di benti anehnya masing-masing, karena ini sangat efisien dan bisa untuk belajar semua UMKM, semua yang punya batik di Kota Pekalongan bisa belajar ini tadi welcome untuk misalkan ada yang mau belajar dari SMK atau dari luar kota, mungkin nanti ada workshop, silakan jadi dipersilakan untuk belajar langsung di buku ini. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan pada Dindakop UKM Kota Pekalongan, Fitria Yuliani, bahwa monitoring ini sebagai upaya untuk mengevaluasi aspek usaha para UKM binaan, seperti omset penjualan, strategi penjualan, inovasi, dan lain sebagainya. Monitoring ini juga dilaksanakan sebagai upaya untuk mengevaluasi aspek usaha para UKM binaan, di mana yang kita evaluasi adalah pengembangan usahanya terkait omset penjualan, kemudian kapasitas produksi, kemudian juga terkait strategi pemasarannya, kemudian terkait kualitas produknya, apakah mereka, para peranjim ini, menetapkan standar khusus, terkait juga dengan inovasi-inovasi yang akan dilakukan, kemudian juga tujuannya dengan ada yang menutupi ini, kita dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang telah dilaksanakan di Kepala Bidang Perdagangan agar dapat merumuskan atau merancang program-program yang lebih efektif ke depannya. Sementara itu, Rininta, owner dari Batik Rininta, menyambut senang adanya kunjungan dari Dekran Nasda tersebut. Pasalnya hal itu menjadi sesuatu yang baru untuk terus belajar dalam meningkatkan kualitas pejualan batiknya. Senang banget, ini memang pengalaman yang buat kita juga lebih bersemangat lagi dan kami sangat berterima kasih sekali atas apresiasi yang diberikan oleh Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Ketua Dekran Nasda kepada kami dan semoga ini bisa membuat kami lebih bersemangat lagi untuk terus berkarya untuk memanjukan Kota Pekalaman. Kalau batik ini berdiri sejak kapan, Bu? Kita ada udah dari 2010. Berarti apa perkembangannya luar biasa ya ini, Bu? Alhamdulillah, ini berkat doa semua dari orang-orang pekerja seni kita. Jadi memang kita bisa bilang batik itu bukan kerjanya satu orang, tapi kerjanya dari banyak orang, berkahnya banyak orang, dan doanya banyak orang. Dan semoga ini juga bisa meningkatkan dari teman-teman kami juga yang ikut support kerja di perbatikan di Pekalaman. Saat ini ada berapa pekerja di sini? Kalau yang pekerja harian, kita nggak begitu banyak. Kita hanya ada 12 orang. Tapi yang pekerja borongan atau yang dari luar, yang bawa sanggan batian, kemudian dikerjakan di luar, itu ada sekitar 30-50 orang. Dan itu memang kita pertahankan, karena pekerja batik kan banyak dari ibu rumah sangga. Mereka pun ada yang nggak bisa untuk meninggalkan pekerjaan rumahnya, jadi harus disambi dengan bekerja dan mengurus rumah tangganya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk mereka tetap bekerja dengan dibawa di pulau.